Sekarang saya tidak lagi buka pengobatan Tidak ada lagi pertarungan Sekarang hanya di rumah saja Fokus dengan keluarga, dengan anak-anak saya Ada tamu silaturahmi saja Insya Allah ya, kalau masih ada yang tidak suka Ya tidak apa-apa, itu urusan dia Alhamdulillah, saya lihat di setiap berita-berita yang muncul Yang mengatakan saya mengizinkan atau mengajarkan Ajaran sesuatu, banyak yang berkomentar membela saya Yang intinya menampaikan bahwa Kusama-kusama itu tidak seperti itu Kusama-kusama itu melarang, bukannya mengajarkan Terima kasih sekali Untuk bantangan semua itu rasa cinta bantangan yang luar biasa ke saya Alhamdulillah yang benar tetap benar Ada banyak ketika saya sahur gitu dikirimin makan Luar biasa sekali Terima kasih juga Terima kasih juga untuk semuanya Subscriber lover saya yang sudah mendoakan saya Terima kasih juga untuk semuanya Terima kasih juga untuk semuanya Ada yang dari Hongkong ya Sampai kirim-kirim makanan Ada yang puasa, sulat malam Ada yang sering berdoa untuk saya Alhamdulillah, saya sangat berasa itu Ada juga yang dari Singapura Ada yang dari, bahkan dari Arab Saudi Di Qatar, Vietnam Ada yang dari Taiwan Subhanallah, luar biasa Dari Malaysia Subhanallah, luar biasa Terima kasih sekali untuk doa Pancadingan Saya bisa bertahan sampai sekarang Bahkan sekarang ini Alhamdulillah Lepasin juga doa dari Pancadingan semuanya Alhamdulillah, luar biasa Terima kasih hajiah Nanti tak kasih Gus Baruan ini Masuknya kemana, Li? 100 dolar Hongkong Subhanallah Terima kasih sekali Matur Suwon Mohon maaf saya, gak bisa les apa-apa Insya Allah Ingin nanti Podcast Podcast dengan Bersaudara kita Ngobrol-ngobrol Kalau nanti ada yang masih gak suka Ya gak apa-apa Ingin gitu Terita-terita Dan intinya Sekarang saya pengennya Ini sih Gak bisa tampilkan itu Kembali kayak dulu aja Dulu-dulu itu Jadi diri saya yang Sebenarnya lah Diri saya yang sejati Ya intinya Ya Banyak Dakwah cerama saja Gak usah Tarung-tarungan itu Kalaupun tarung juga Gak akan saya tampilkan Sudah Pengen yang Kayak dulu aja ya Baru kia Kayak gitu Cerama Gitu-gitu aja lah Gak pingin Ya kalau masalah kayak Tarung-tarung Itu kan termasuk Salah satu Apa ya Itu kan juga Dakwah lupa Itu kan Ya menurut jenengan Itu kan memberantas Saya kena kuda lagi Ini ya Enggak Karena sama Aku pun Suka seperti itu Cuma kalau aku kan Memang gak Gak tahulah Apa ini namanya Ini Yang di Apa youtube-youtube itu Kan aku gak pakai Seperti itu Mati-sati Bikin kayak gitu Dikasih kayak film Anggi Dharma Itu aja Ini 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 adalah film Kolosal Ceritanya Hanya Fiktif Kayak gitu Tapi ya Kan dari dulu Juga Youtube saya Sudah saya kasih disclaimer Ini hanya Hiburan saja Tapi itu aja Masih ada yang bilang Kalau Kita ini Apa namanya Pembodohan Ini lucu Kayak gitu Jadi sepenting sekarang Karena saya juga mungkin Gak ada waktu lagi sih Males juga Mending sekarang Di rumah Kayak gitu aja Sudah gak usah ke hutan-hutan Terima tantangan Itu Enggak lah kayaknya Kasian tamu-tamu saya Sekarang saya Nggak lagi buka pengobatan Nggak ada Nggak ada lagi Pertarungan Sekarang hanya Di rumah saja Fokus Dengan keluarga Dengan anak-anak saya Ada tamu Silaturahmi aja Misalnya Kalau masih ada yang Gak suka Gak apa-apa Itu urusan dia Terus bedanya apa-apa Kalian menampilkan Terus juga Juga gini-gini Juga sih Yang mana Ya Ya itu urusan Mereka Yang penting Kita Nggak ada kebencian Sama orang Orang Benci sama kita Ya Nggak apa-apa Yang penting kita Nggak benci sama mereka Itu saja Saya juga terima kasih Ya Subscribe Lover saya Alhamdulillah Saya lihat Di setiap Berita-berita Yang muncul Yang Mengatakan saya Mengizinkan Atau mengajarkan Ajaran sesuatu Banyak yang Yang berkomentar Membelah saya Yang intinya Menampaikan bahwa Kesamudin itu Nggak kayak gitu Kayak gitu Kesamudin itu melarang Bukannya Mengajarkan Terima kasih sekali Untuk Untuk Bantangan semua itu Rasa cinta Bantangan yang luar biasa Kesayang Alhamdulillah Yang benar Tetap benar Terima kasih Gitu Dan juga Sebelum saya Tukup saya juga Mau campur banyak Banyak terima kasih Untuk Pihak berwajib Untuk Pak Polisi Untuk Kak Bolda Untuk Bolda Kemarin Di sana Subhanallah Ada waktu Ada waktu Untuk Ibadah Di sana Waktu saya sahur Dikirimin makan Terima kasih Terima kasih Ketika saya sahur Ketika saya sahur Dikirimin makan Sampai Sampai kirim Sampai kirim Kirim makanan Ada yang puasa Sulat malam Ada yang sering berdoa Untuk saya Alhamdulillah Saya sangat berasa Itu Ada juga yang dari Singapura Ada yang dari Bahkan dari Arab Saudi Qatar Vietnam Ada yang dari Taiwan Subhanallah Luar biasa Dari Malaysia Subhanallah Luar biasa Terima kasih Sekali untuk Doa Panjadengan Saya bisa Bertahan Sampai sekarang Bahkan sekarang Ini Alhamdulillah Bebas Ini juga Doa dari Panjadengan Semuanya Ini saya Ijin bertanya Pak Ini Ijin bertanya Memakili Sahabat Sahabat Semuanya Gara-gara Potongan Video Jendengan Itu kan Jendengan Menjalani Katakanlah Ditahan Sampai Lima bulan Terus ini Para lover Itu inginnya Itu Apa Yang motong Video itu Dilaporkan Itu kalau Menurut Jendengan Itu Gimana Pak Maksudnya Apakah Mau Jendengan Laporkan Atau Gimana Pak Ini saya Memakili Sahabat Sahabat Lover Saya jawab Dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ucapkan Terima kasih Sekali Untuk Perhatian Panjadengan Saya yakin Apa yang Panjadengan Tanyakan Ini karena Panjadengan Sangat sayang Sama saya Tidak terimalah Intinya Kalau Saya itu Harus di penjara Karena video Potongan tersebut Saya sangat menghargai Apa yang Panjadengan Sampaikan Apa yang Sampaikan Inginkan Itu saya Sangat Menghargai Sekali Saya tahu Panjadengan Melakukan semua ini Karena rasa Cintanya Ke saya Terus juga Saya jelaskan Karena ini Takutnya Dipotong Sama orang lagi Bahwa Video itu kan Fullnya 29 menit Sedangkan yang Viral di titik itu 2 menit Di video yang Full itu Intinya Saya itu Menghadiri Saya itu Datang Untuk melihat Pengajiannya Seperti apa Kan seperti itu Setelah saya Melihat Lalu saya Melarang Bahkan sampai Saya itu Bertarung Seperti itu Saya tidak Setuju Bahkan akan Saya berantas Seperti itu Nah Masalahnya Berbeda Maknanya Ketika itu Dipotong Karena hanya Awalnya saja Tengah-tengahnya saja Di tengahnya Yang saya bilang Saya Mau mengintai Mau berantas Tekakan Amal-amal Mengungkat Itu tidak ditampilkan Dan Akhirnya Yang saya bertarung Saya melarang Saya mengatakan Tidak ada ajaran Seperti ini Ini bukan Kiai dan sebagainya Kan juga tidak ditampilkan Yang ditampilkan Hanya ketika Yang di tengah-tengahnya saja Sehingga Maknanya berbeda Dengan Video fullnya Sehingga tangkapan orang pun Juga berbeda Sampai akhirnya Saya di penjara Tapi Iya Kembali saya katakan Setiap perjuangan Itu Butuh yang namanya Pengorbanan Laki-laki itu Harus bangga Dengan lukanya Butuh siap Perih Laki-laki itu Jadi ketika Kamu Berjuang untuk Istrimu Kerja siang malam Untuk anakmu Kamu terluka Kamu harus bangga Itu menandakan Kamu itu Benar-benar cinta Begitu juga Ketika saya berjuang Untuk agaman saya Saya tidak mau Setelah saya Menyampaikan Mempertontonkan visual Atau video yang saya Tampilkan itu kan Kejadian Benar gak Benar kan Ada orang yang Ikut pengajian Dinikahi tanpa wali Mau dipilih Mendalik Zina itu Benar gak Gak benar Ya saya menyampaikan Hal seperti itu Tidak benar Saya sampaikan Begitu Gak boleh mengikuti Ajaran seperti itu Sudah saya sampaikan Tapi kan Karena potongan Seperti itu Nah terus sekarang Bagaimana ketika Saskap Lover saya Menanyakan itu Menanyakan Apa meminta Meminta Bakal dilaporkan Ajar Nanti dulu Yang pertama Saya jelaskan dulu Yang pertama Saya masuk penjara Itu banyak hikmahnya Mungkin untuk Orang lain Melihat Itu sebuah Siksaan Tapi buat saya Itu adalah Perjuangan Yang pertama Di dalam penjara Ada lebih banyak Waktu untuk beribadah Tahu sendiri Saya walaupun Bagaimanapun Saya tetap Merasa Saya hina Banyak dosa Banyak salahnya Karena setiap Ada masalah Buat saya Pasti ada yang salah Teguran untuk Allah Mungkin gini Selama di luar itu Kan tahu sendiri Saya Selalu Tarung kan Yang di pertantangan Selalu tarung Nanggepin semua Tantangan orang Ya kan Sampakan bikin banner Untuk Nantang semua dukung santai Se-Indonesia Bahkan sampai ke luar negeri Sampai ke Malaysia Walaupun saya Sudah mengatakan itu Konten hiburan Biar orang itu Diambil Dakwahnya Jangan gitu Tetap aja Yang gak suka Tenggak suka Mungkin Allah Menegur saya Jangan seperti itu Jangan Nanggepin semua Tantangan Akhirnya Ibadahnya kurang Malam Waktunya Sholat malam Dari sini Makanya Saya mulai malam ini Saya Dari sini Mau dikondok Sama anak-anak saya Allah Lompong Lompong Sekarang Balasan Gitu loh Kalau kita disakitin orang Kamu tak tahu Apakah kamu itu tak hina Kamu balas Sudah gak dapat apa-apa Sudah lunah di dunia Terus sekarang Aku tanya deh Ke subscriber lover saya Sama pengen Aku itu nanti Di akhirat Dapat pahala Mungkin bisa menyelamatkan saya Saya yakin kayak gitu Apa Sama pengen Aku itu lunah Dari sini Nanti di sana Kosong Lompong Gak punya apa-apa Gitu loh Ya saya tahu Perasaan jendungan semua Saya tahu Saya tahu Sama itu Karena cinta sama saya Aku paham itu Tapi dalam ilmu hikmah Itu gak kayak gitu Gak seperti itu Nanti lunah Sudah gak dapat apa-apa Nanti saya mati Sudah terlanjur di penjara Terus gak dapat apa-apa Terus hikmah-hikmah Yang saya ibadah di sana Kalau hilang Kayak gimana Hanya karena Membales sakit hati Itu bukannya enak Kita itu Memaafkan Kalau ikhlas itu Kan lepas Saya minta pertimbangannya Saya sangat menghargai Apa yang jadikan Sampaikan Saya menghargai Sudah jelas kok Atau bareng-bareng aja Orangnya itu Intinya suruh Klarifikasi aja Suruh Apa namanya Menyampaikan Video potongan itu Kita aja sudah selesai Sudah pasti Sudah pasti Yang karena gini Antara Barang bukti Yang digunakan Untuk melaporkan saya Dengan video aslinya Itu beda Masa seseorang Di penjara Dengan barang bukti Orang lain Kan gak bisa Itu loh Sangat mudah sekali Untuk memenjalakan Orang ini Buat apa Gitu loh Tengok Pak Bung saya Dina orang aja Bahagia Gimana Ada banyak barokahnya Sesuatu hal Yang kita anggap Gak baik Ternyata itu Yang terbaik Gitu Komentar Coba Ada komentarnya Tak baca Ya Subhanallah Masih Belontannya Masih banyak Berapa 1,4 Subhanallah Luar biasa 1,4 ribu Komentarnya Kita baca Sifat Sifat Raja Itu Bijaksana Mbah Perkasa Cari Walau Sembunyi Di lubang Cacing Pun Ben Enggak 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 Enggih Iya Masih Tegi Maksudnya Seru melaporkan Jangan Ya Jangan Ya Iya Titik Voinnya Seperti Lunah Di dunia Dapat Pahala Di akhirat Amin Amin Umi Arsad Assalamualaikum Waalaikumsalam Semua Saudaraku Selamat Malam Waalaikumsalam Assalamualaikum Gus Assalam Jangan Panggil saya Gus Panggil saya Mbah Jaya Karena ini Perintah dari Kiai saya Namanya Suruh ganti Suruh ganti Mbah Atau Kia Sudah ada Mbah Kita Suruh ganti Mbah Sampu Saya Kemudian Kimpu Ayo Pada Subscribe Yuk Ayo Untuk Sementara Saya Pakai Channel Ini Dulu Jadi Fokus Di channel Badin Dua Dulu Ya Itu Ketujuh Biarkan Biarkan Semuanya Atas Genda Tuhan Biarkan Allah Yang Membaras Kita Cukup Mendoakan Yang Baik Baik Saja Ya Sementara Sendiri Apapun Apapun Kita Lakukan Nanti Akan Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Kalau orang Berkata Baik Nanti Dapetnya Baik Baik Setinggal Dilihat Saja Tinggal Dirasakan Naik Ya Dirasakan Saja Makanya Saya Tenang Tenang Saja Dalam Setiap Keadaan Itu Tidak Pernah Susah Tidak Pernah Terisah Karena Saya Yakin Setiap Kita Berbuat Baik Nanti Mesti Akan Dapat Kebaikan Pasti Itu Semoga Yang Baik Dapat Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Amin Jangan Baperan Ya Di Dalam Sholat Itu Semuanya Ada Pelajarannya Jika Berdiri Biar Seperti Huruf Ali Berdiri Tuhan Menyaksikan Ya Kalau Kita Menyaksikan Jangan Baperan Ada Ini Pengen Begini Ada Itu Pengen Begitu Jangan Atau Orang Cantik Ya Dilihat Acai Tapi Jangan Jangan Langsung Kita Kalau Suka Dilihat Dilihat Dulu Sisi Orang Bukan Kalau Suka Tanyakan Ke Orang Tuanya Suka Boleh Tapi Harus Dilihat Dilihat Dulu Kita Pencing Talu Dilihat Menumbuhkan Makan Yang Kita Makan Baca Komentar Amin Siap Biar Allah Saja Memberi Hukuman Pada Orang Yang Dalin Semoga Allah Berikan Hidayah Jangan Mendoakan Yang Jelek Ya Saya Tetap Panggil Gus Saya Tetap Panggil Gus Walaupun Gus Tidak Mau Aku Tetap Panggil Gus Saya Yadi Alwi Tuh Saya Itu Anaknya Petani Yang Saya Itu Cuman Guru Ngaji Yang Kemoshola Kampung Kampung Bukan Anak Giai Saya Tidak Tau Dari Dulu Kenapa Dibanggil Gus Ini Emang Ini Editor Ali Namanya Dikai Gus Gus Barang Yang Sudah Yang 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 Bikin Orang Gak Suka Itu Dosa Loli Loli Bikin Orang Gak Suka Itu Dosa Bikin Orang Senang Itu Pahala Ini Channel Kasih Nama Kang Din Apa Aran Pak Panggilan Aja Pak Panggil Apa Aja Sesukanya Yang Manggil Iya Tuh Enak Panggil Gus Debbie Risma Teh Tidak Apa Panggil Apa Aja Saya Senangnya Sekarang Dipanggil Mbah Mbah Din Itu Saya Senang Atau Panggil Samsuddin Pai Joe Assalamualaikum Mbah Din Waalaikumsalam Malang Hadir Kapan Ada Promo Madu Asifa Mbah Din Ini Kan Di hari Ulang Tahun Saya Gitu Di hari Ulang Tahun Saya Saya Menyiapkan Seribu Tasbih Bukan Cuman Promo Tapi Malah Apa Seikhlasnya Bisa Dikatakan Gratislah Jadi Ini Juga Sebagai Syukuran Saya Itu Syukuran Saya Yang Datang Kesini Nanti Madu Jelas Promo Separuh Harga Untuk Untuk Memperingati Saya Ulang Tahun Saya Tanggal Lima Saya Pas Di Penjaranya Juga Lima Bulan Saya Juga Sering Mengajarkan Merah Dali Lima Dali Yang Lima Jam Satu Sampai Jam Lima Alhamdulillah Saya Dipenjar Lima Bulan Ini Ulang Tahun Saya Saya Akan Membuat Atau Memberikan Seribu Tasbih Teribu Tasbih Untuk Semua Serskip Lover Saya Tasbih Plus Anu Nanti Tasbih Dulu Aja Sebenarnya Pengennya Kaos Kaos Nanti Biar Sama Nanti Nomornya Ditaruh Di tab Komunitas Nomor Admin Nanti Yang Mau Daftar Silahkan Nanti Ada Nomor HP Kita Kasih Seikhlasnya Seikhlasnya Tasbih Nanti Sampai Ikhlasnya Berapa Semoga Gak Gersalah Saya Bikin Nanti Seribu Tasbih Jadi Ini Ulang Tahun Sampai Sampai Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Mudah Mudahan Sampai Sampai Amin Kebaikan Sampai Mendapatkan Keberkahan Yang Sangat Luar Biasa Amin 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 Allah Menentukan Tidak Ada Kebetulan Nanti Ada Ada Apa Ya Ada WA Group Nanti Bikin Ya WA Group Nanti Kan Ada Pelajaran Pelajaran Yang Mau Saya Ijasahkan Tapi Kan Tidak Di Media Sosial Nanti Dipotong Orang Lagi Kayak Semuanya Asma Karoma Atau Asma Sungai Raja Apa Yang Patilahnya Untuk Ini Ini Nanti Dikira Sok Sakti Nggak Enak Juga Ada WA Group Yang Nanti Saya Buat Khusus Untuk Belajar Ilmu Hikmah Seperti Waduh Berarti Nanti Gurunya Jenengan Nggak Gini Di Saat Sampan Tak Serang Pake Asma Sungai Raja Berarti Sampan Senyum Senyum Gitu Aku Malah Gisi Enam Sedikit Bocoran Ya Mungkin Nanti Beliau Bisa Menjabarkan Asma Sungai Raja Itu Bilisan Bilisan Tidak Boleh Ditulis Ini Kalau Pengijasahan Lewat Jarak Jauh Pesan Suara Terus Nggak Boleh Baca Dalam Rumah Biasanya Ada Alat Alat Yang Rusak Ada Yang Retak Biasanya Kalau Baca Di Rumah Itu Ada Jam Dinding Rusak Jatuh Nggak Boleh Baca Dalam Pendaraan Dekat Orang Amin Hanya Berbagi Pengamal Iya Bidinya Gitu Waktu Saya Mengamalkan Itu Lampu Lampu Yang Lima Watan Itu Nggak Sumpah Kamu pernah Ngawalin Itu Langsung Langsung Meledak Itu Ilmunya Sakerah Ilmunya Orang Madura Makanya Saya Senang Banyak Pesan Ini Saya Pesan Baju Madura Senang Saya Ilmu Dari Madura Ya Nanti Saya Bikin Grup PA Nanti Kita Bikin Grup PA Menggoy Yang Mau Masuk Itu Di Komunitas Terus Saya Kan Selama Ini Pengalaman Semoga Nggak Salah Paham Sebenarnya Menceritakan Suatu Hal Yang Kita Rasakan Nanti Banyak Ujatan Tapi Ini Hanya Sekedar Cerita Saja Jadi Selama Saya Di Penjara Lima Bulan Itu Kan Intinya Saya Dapat Amalan Kayak Gitu Ya Ada Amalan Tiba-tiba Di hati Itu Ada Yang Bicara Amalkan Ini Gitu Ya Itu Tadi Yang Menganya Lekun Islam Itu Ada Lima Banja Itu Lima Insyaallah Kamu Nanti Lima Kayak Gitu Terus Intinya Sesudah Mengamalkan Ini Nah Ini Nanti Saya Amalan Yang Saya Dapatkan Selama Saya Ditahanan Ini Nanti Akan Saya Berikan Bersama Dengan Tasbih Yang Nanti Saya Kasihkan Gitu G Sudah Sudah Tidak ada Yang Memberatkan Yang Punya Lima Ribu Ya Kasih Lima Ribu Kapan Mau Ikhas Lima Ribu Kasih Lima Ribu Ikhas Lima Juta Ikhas Lima Juta Ikhas Lima Melir Kasih Lima Melir Lima Aja Pokoknya Intinya Lima Kalau Tidak Punya Apa-apa Yang penting Diamalkan Selama Lima Bulan Gitu Puasa Lima Bulan Seperti saya Saya Kemarin Selamat Tempat Kiai Saya Terus Sama Kiai Saya Di Kamu pulang Minum Kopi Dulu Saya Lagi Puasa Berarti Saya Suruh Berhenti Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Ya Karim Alhamdulillah Saya Kangen Sama Subscribe Lover Saya Nanti Boleh Temu Kangen Itu Apa Harus Datang Apa Apa Dikirim Online Saja Ini Masih Kalau Temu Kangen Seribu Orang Gitu Gimana Apa Nanti Dikirim Aja Nanti Kita Mesawarakan Pokoknya Intinya Intinya Entah Nanti Kayak Kemarin Itu Temu Kangen Keluarga Besan Mesuantoro Sekaligus Kasih Tasbihnya Sama Kamalannya Atau Nanti Dikirim Online Kita Enggak Tahu Yang penting Sekarang Hati Saya Intinya Pengen Ngasih Amalan Yang Saya Dapatkan Ketika Ditahanan Dan Nanti Kita Beritahukanlah Kelanjutannya Ya Itu Gimana Mbah Tanggapan Janjenengan Adanya Santriwati Yang Dinikahi Oknum Kiai Tanpa Restu Ortunya Bahkan Dijanjikan Nanti Di surga Mendapat Rumah Berlapis Emas Ini Kan Sudah Saya Sampaikan Ketika Saya Menyampaikan Bahwa Tidak Boleh Seorang Menikah Itu Tanpa Wali Hanya Karena Suka Sama Suka Itu Sampaikan Saya Membuat Itu Saya Menampilkan Itu Sampai Akhirnya Saya Di Penjara Karena Ada Oknum Yang Memotong Video Saya Tidak Apa-apa Saya Anggap Itu adalah Pengorbanan Di Dalam Perjuangan Seperti Itu Padahal Saya Jelas Jelas Melarang Hal Seperti Itu Tidak Boleh Perbuatan Seperti Itu Bejat Tidak Ada Ajaran Seperti Itu Bahkan Saya Sampai Bertarung Tapi Karena Potongan Tidak Ditampilkan Awal Dan Akhirnya Saya Bertarung Sampai Nontah Darah Akhirnya Saya Harus Menjara Ini Tidak Apa-apa Bukti Nyatanya Kan Ada Ya Jelas Jelas Salah Menikah Tanpa Wali Maaf Tidak Perlu Minta Maaf Tidak Jelas Itu Salah Tidak Boleh Apapun Gelarnya Kalau Melanggar Starah Itu Dosa Oke Paham Ya Mister Kasiyadiyah Assalamualaikum Abah Saya Ikut Bahagia Abah Sudah Bebas Tapi Menurut Saya Abah Mending Tetap Berjuang Memerantas Dukun Di Luar Kasian Orang Yang Tidak Bersalah Jadi Korban Dan Pasti Dukunya Seneng Tidak Ada Yang Menghalangi Kejahatannya Iya Kita Akan Tetap Terus Berjuang Tapi Tidak Perlu Ditampilkan Nanti Terpaksa Suatu Kita Tidak Tidak Tau Kalau Memang Harus Ditampilkan Kita Bikin Dulu Deng Film Kolosar Ini Hanya Hiburan Untuk Di Bertonton Kan Gitu Pengedakan Narkoba Lagi Gitu Ya Kayak Gitu Sampai An Itu Yang Buat Saya Nung Angis Itu Kemarin Yang Ngan Termadu Saya Itu Tak Tanya Katanya Juga Mantan Narkoba Makanya Itu Kebalik Kebalik Dia Nyalak Ghus Tunggu Lumpah